Hai Sobat Real Chess, di video kali ini saya akan membahas tentang game penentuan dari pecatur putri Indonesia di babak 16 besar dunia. Dalam ajang video World Cup 2023 di Azerbaijan, Salimova Nurgyul adalah lawan dari Medina Wardolia. Nah di sistem tiebreak ini, mereka akan bermain 2 kali catur cepat dengan waktu 25 menit dan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya. Teman-teman, Salimova Nurgyul memulai dengan langkah kuda kepetak F3, Medina jawab dengan kuda kepetak F6. Oh iya, sebelum itu like dulu guys, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak terlambat dengan berita terupdate dari dunia percaturan, baik nasional maupun internasional. Putih G3 hitam E6, putih gajah G2, dan hitam D5. Ini merupakan pembukaan Kings Indian Attack, variasi Yugoslav. Kemudian putih lanjutkan dengan memainkan langkah rokade, kemudian hitam G7, putih D4, hitam melakukan rokade pendek, putih C4. Nah, setelah langkah sempat ini, yang tadinya saya bilang ini pembukaan Kings Indian Attack, teman-teman, ternyata bertransformasi pembukaan ini menjadi pembukaan katalan dengan ciri khas bentuk posisi yang seperti ini dan pengorbanan pada pion di petak sempat. Pembukaan katalan ini terkenal karena dimainkan salah satunya oleh Magnus Carlsen dalam perebutan gelar juara dunia melawan Ia Nepomniacci, yang membuat Magnus Carlsen jadi juara dunia catur untuk kelima kalinya. Nah, Medina makan pion di petak sempat, kemudian putih menteri C2, hitam A6, putih A4, mencegah langkah B5. Kemudian hitam kuda B ke petak D7, dan putih lanjutkan dengan kuda B ke petak D2. Medina mendorong pion C3, putih pion B makan C3. Nah, apa yang ide dari Medina untuk mendorong pion C3 ini? Itu adalah tujuannya sangat baik supaya dia makan dengan pion dan menterinya tidak mengarah langsung pada tekanan pada petak C7. Dan juga selain itu, secara struktur pion, jadi pecah nih pion putih. Yang pion A4 sama C3. Nah, hitam melanjutkan dengan langkah benteng B8, langkah ke-10, putih M4. Ini adalah keinginan yang dimau dari pengorbanan pion C4. Ada dua pion di petak D4 dan M4, yang mengontrol petak E5 dan D5. Kemudian hitam menjawab dengan langkah B5, putih E5. Dan kemudian hitam melanjutkan dengan jalan kuda ke petak D5. Jadi langkah B5 tadi tujuannya adalah untuk pengembangan gajah juga dan untuk membuat kudanya lebih nyaman di petak D5. Putih lanjutkan dengan kuda M4 dengan ide serangan ke sayap raja, yaitu kudanya akan manuver ke petak D5. Hitam mencegah dengan langkah H6, kemudian putih lanjutkan dengan benteng B1. Hitam C5, putih gajah D2, pion pukul pion D4, putih pion pukul pion D4, dan hitam B4. Putih lanjutkan dengan menteri C1 di langkah ke-17. Ini krusial di langkah ke-17 ini, teman-teman. Langkah menteri C1, kita tahu apa tujuannya. Tidak lain, tidak bukan adalah untuk menyerang ke sayap raja dari Medina. Hitam mainkan langkah benteng E8, Salimovah Nurgiul belum berani untuk melakukan pengorbanan pada petak H6, dia mainkan langkah A5. Kemudian hitam gajah B7, Medina menolak untuk makan. Dan kemudian putih benteng E1, hitam pin benteng ke petak C8, putih menteri D1, dan hitam menteri pukul pion A5. Langkah berikutnya, langkah ke-21, lanjutan dari ide serangan putih untuk menyerang sayap raja dengan kuda H4, membuka jalan untuk menteri ke petak G4 atau H5. Medina mainkan langkah menteri B6, putih menteri G4, dan Medina mainkan langkah H5. Kemudian putih menteri makan pion H5. Dan kemudian hitam menteri pukul pion D4, secara evolution bar langsung berubah, dan ini keunggulan bagi pemain putih. Putih mainkan langkah kuda F3. Kemudian hitam G6. Kemudian putih menteri H6. Kemudian hitam menteri B6. Putih kuda F ke petak G5 dengan tujuan menteri ke petak H7. Sekakmat mengambil pion di petak F7. Hitam mencegah dengan kuda F8. Dan langkah berikutnya, putih mainkan langkah pengorbanan benteng. Benteng pukul pion B4. Yang tidak bisa dimakan oleh Medina karena gajah pukul benteng. Maka kuda F6 skak, kuda makan kuda, pion makan kuda, ada skakmat dengan menteri G7. Benteng makan B4 apabila dimakan dengan kuda, maka kuda F6 makan dan sama idenya. Nah, jadi tidak bisa makan menteri makan pion benteng di petak B4. Dia harus mainkan langkah menteri C7. Salimova Nurgiul lanjutkan dengan jalan kuda F6. Kuda makan kuda, pion makan kuda, dan gajah makan pion. Kemudian putih benteng makan gajah B7. Ya, di posisi ini langkah ke-30, hitam sudah kalah satu perwira. Hitam gajah G7, putih menteri H4, hitam menteri C2, putih gajah E3, dan hitam benteng C4. Putih menteri H3, Salimova Nurgiul, karena ada tambahan waktu ya teman-teman. Buat yang heran kenapa waktunya tidak jatuh-jatuh. Karena ada bonus waktu 10 detik setiap langkahnya. Hitam benteng C7, kemudian putih benteng C1. Menteri makan benteng, gajah makan menteri, benteng makan gajah. Dan gajah F1. Hitam mainkan langkah F6, putih kuda F7. Hitam kuda AH7, putih kuda H6. Hitam raja kepetak H8, dan putih kuda F7. Raja G8, kuda D6. Hitam mainkan langkah kuda G5, dan putih benteng makan gajah. Raja makan benteng, kuda makan benteng. Raja F7. Menteri H8, kuda M4. Menteri H7 skap. Raja makan kuda. Menteri makan pion G6. Dan menteri makan kuda M4. A5, menteri B7. Yap, hitam menyerah. Teman-teman, itulah yang terjadi. 47 langkah ya, teman-teman. Dan sebenarnya, kalau ngebahat pecaturin Rodisha kalah nih, saya juga nggak semangat, teman-teman. Tapi itulah yang terjadi, teman-teman. Apapun yang terjadi, kita berikan applause untuk perjuangan Medina yang sudah mencetak sejarah sampai 16 besar dunia. Ini merupakan satu-satunya Medina pertama kali menjadi pemain catur wanita pertama yang menembus babak ketiga, bahkan babak keempat. Yang pastinya kita berharap di episode yang mendatang ya, di video World Cup berikutnya. Mudah-mudahan banyak pecatur wanita Indonesia yang tembus ke babak 16 besar ini dan bahkan lebih jauh lagi. Hari ini kita mungkin gagal dan yang penting adalah untuk tetap semangat. Karena yang membedakan pemenang dengan pecundang adalah ketika dia kalah, pemenang akan bangkit. Ketika momen kalah, pemenang akan bangkit, sementara pecundang akan tetap stay di posisi kalah. Dukung terus percatur Indonesia. Jangan lupa pantau terus dan ikutin terus video World Cup hanya di Youtube RL Chess. Teman-teman, bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan Medina juga sudah mengantongi hadiah sebesar 9.750 USD atau star 140 juta lebih. Atau bahkan ini lebih ya teman-teman ya, karena ini gamenya banyak banget. Sukses terus dan moga-moga ini jadi trigger atau semangat buat para pemain catur muda lainnya untuk jadi The Next Medina.